Partai Nasdem DPW Sumatera Selatan mulai membuka pendaftaran untuk calon legislatif tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, khususnya bagi masyarakat di Sumatera Selatan, untuk ikut ambil bagian dalam gerakan perubahan yang diusung Partai Nasdem. Program Nasdem memanggil ini akan dibuka sejak 21 Oktober dan akan berlangsung selama 100 hari. Sejak DPP Partai Nasdem membuka pendaftaran calon legislatif secara nasional pada Senin lalu, Partai Nasdem DPW Sumatera Selatan juga mulai membuka pendaftaran bagi putra-putri terbaik Sumsel yang ingin mendaftar sebagai caleg Partai Nasdem dengan nama Nasdem memanggil. Launching acara Nasdem memanggil dilakukan di kantor DPW Sumsel yang dihadiri oleh Ketua Partai Nasdem DPW Sumsel, Herman Deru, Korwil 3 Partai Nasdem Fawzi Amro, serta seluruh pengurus Partai Nasdem DPW Sumsel dan Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Menurut Korwil 3 Partai Nasdem Fawzi Amro, target yang diberikan DPP Partai Nasdem kepada DPW Sumsel pada pilek 2024 lebih tinggi dibandingkan pemilihan tahun 2019, yakni 5 kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi 12 kursi, serta setiap DPRD Kabupaten Kota, Partai Nasdem harus memiliki kursi pimpinan. Sementara Ketua DPW Partai Nasdem, DPW Sumsel, Herman Deru mengatakan, seluruh masyarakat diperbolehkan untuk mendaftar sebagai caleg dari Partai Nasdem, tidak hanya kader partai saja. Selain itu, dalam menentukan nomor urut para caleg pada pemilihan nanti, akan berdasarkan hasil survei internal dan eksternal partai. Program Nasdem memanggil ini akan dibuka sejak 21 Oktober dan akan berlangsung hingga 100 hari, atau ditutup pada pertengahan bulan Desember nanti. Saya ingin mencari calon atau individu-individu terbaik yang satu misi dengan Nasdem, yakni restorasi Indonesia. Punya kemampuan berkomunikasi yang baik, punya kemampuan logistik yang memadai, dan tentu tahu segmen. Jadi ini yang paling penting, kadang-kadang pengetahuan tentang segmen bagi diri sendiri itu tidak dimiliki oleh setiap insat. Target kita lebih tinggi dari target 2019, karena juga mengikuti. Pertama kali Nasdem Melo Kumilu, kita punya 36 DPR RI. Kemarin tahun 2019 kita punya 59, hampir naik 26 kursi. Nah, tidak muluk-muluk kita akan menjadi runner-up di tahun 2024 nanti dengan target.